Intro Kelompok bersenjata masuk kota ilaga Bupati minta tambahan pengamanan Kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB telah memasuki ilaga Ibu kota Kabupaten Puncak, Papua Sehingga membuat situasi di wilayah itu mencekam Mereka membakar rumah-rumah Hanoi warga ilaga Atas kondisi ini, Bupati Puncak Wilhelm Wandik meminta tambahan pasukan pengamanan Mengingat ancaman UPM ini sudah masuk di kota, kami meminta bantuan backup pasukan kepada Kapolda dan Pangdam Kata Bupati Wandik saat memantau situasi di ilaga Wandik menyatakan, daerahnya dalam situasi genting dari ancaman penembakan oleh KKSB Yang juga telah masuk membakar sedikitnya 10 rumah penduduk Seluruh masyarakat harus dilindungi, kantor-kantor pemerintahan harus dijaga dalam situasi seperti ini UPM ini sudah masuk ke dalam kota dan membuat warga ketakutan Baik itu non-Papua maupun asli Papua, katanya Saat ini para warga lebih banyak berdiam diri di rumah Dan tempat pengungsian sementara Kami masih kesulitan menayangkan situasi ilaga secara visual Karena keterbatasan akses internet di ilaga Untuk mengirim gambar maupun rekaman video dari lapangan Ujarnya Wandik menyebut Beberapa kelompok bersenjata yang kemungkinan berada di pinggiran kota ilaga saat ini Yaitu pimpinan Lekag Telenggen, Militer Murib, dan Penny Murib Tadi Senin ada kontak senjata Ini juga baru saja bakar rumah warga Mereka ada di sekitar sini di pinggiran kota Karena itu kami minta pihak keamanan untuk waspada, katanya Sebelumnya, KKSB pimpinan Lekagak Telenggen Mengklaim bertanggung jawab atas penimbakan penjaga kios di ujung bandara Aminggaru Yaitu Koharudin pada Sabtu lalu Kelompok ini juga diduga kuat Yang menembak mati dua tukang ojek di sekitar jembatan gantung muara Kampung Amunggi, distrik ilaga Dua hari sebelumnya Lekagak Telenggen telah mengirim pesan Bahwa serangan terhadap tiga warga sipil Yang mereka klaim sebagai mata-mata Dilakukannya sebagai balasan Atas tiga anggota mereka yang ditembak oleh aparat keamanan Terima kasih telah menonton!